datang iya padahal padaninya lagi sakit tapi dia datang silahkan alayna di spotlight yaudah baca nak nah yang kedua atalah karim satu ayat satu ayat ya kaya kak Anis ya maaf silahkan anek dulu anek dulu siapa Citi iya katanya masih rusak atalah karim masih rusak mbak enggak silahkan karim dilanjutkan anek karim dari anek dulu karim dari anek mana anek kamu enggak pakai kur'an ibtidak ya enggak ada tandanya disitu yaudah kita balik lagi kita balik lagi ke alayna alayna kamu buatnya satu ayat ayat berapa bu masih ayat satu ulangi alayna ya dari awal a'udzubillah minashayatanya rojim bismillahirrohmanirrohim walau'ahmin atabindu alayhim anekutulu 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 a'udzubillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohim ma'udzubillahirrohmanirrohmanirrohim walau'ahmin walau'um 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 wa'ayu'um wa'ashatja tadbita oke makasih sekarang atalah atalah Muhammad atalah Muhammad arim bismillahirrahmanirrahim hanya panjang ulang lagi atalah dengerin waizallah atainahum waizallah atainahum min ladunna ajaran azimah terus? udah? udah? udah sampe azimah? oh iya dia pendek ya enak maiz? waiz rino? iya bu saya udah bisa bimo makin bisa bimo dulu? oh bimo udah bisa katanya bimo dulu ya paiz maaf mana bimonya? oh gak ada namanya bimo kamu pake nabrik 03 gitu biar gampang nyari oh iya udah, abis baca bismillahirrahmanirrahim bukanya mana gak mau? bukanya dikuncir gak mau? bimo mukanya, ibu suruh liat kunciran rambut lagi? bibirnya belum? yaudah, bismillahirrahmanirrahim gak mau, bawa lagi kamu nunduk gak keliatan, nah cakep udah kayak gitu bismillahirrahmanirrahim boleh ngomong boleh ngomong siratum mustaqimah ulang, ulang dari mamai 1, 2, 3 yang benar semangat sekarang dari mbak Ula Terus dari Faula ulangi Semangat Semangat Faulaika Ayo Faulaika Ma'al-lazi'am Allah Al-Lahim Minna Nabi Ya was Sudikina Was Dudu Dudana Mas ulang lagi dari wasidikina Ayo Wasidikina Was 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 Yang terakhir harus Waha suna Waha suna Ulang Ulang dari waha suna Waha suna Ula Solihim Wahus Ika Rofiko Ulang Waha suna Ula Ika Rofiko Waha suna Ula Ika Rofiko Rofiko Makasih ya Udah Nampakin wajahnya Yang Alhamdulillah Sekarang kita Masuk ke Faiz Rino Terima kasih Bantu Bu Irma Spot Udah Ibu Kejadian Kohos Ayat 69 Ayat 69 Ayat 69 May Zalikal Ayat ya Sampai 8 Sampai 7 Bismillah dulu Bas Malah dulu Bismillahirrohmanirrohim Zalikal Zalikal Fadlu Min Allah Wa Khafa Billahi Alima Ya Ay Terus Oh Ya Terus Ayat lagi Ayu Allah Zina Amanu Kuzu Hizrohum Kuzu Hizrohum Fan Firu Subatin Awin Firu Jami'a Oke Terima kasih Pak Isri No Yang Berikutnya Adalah 05 Siapa sih Gak ada ya Tadi Ibu lihat Eh Oh Hostnya 05 Ayo Silahkan Farah Langsung nih Ibu Wain Name Ungkum Lamai Eh Lamai Lamai Lama Layu 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 Bati Bati An Bati An Berhenti kan Bat Bati An Dari Layu Bat An Layu Bat An Nafa Lama Al-A Sobat Kumu Kumus Kumus Musi Batum Musi Batum Kola Koda An Koda Am Am Allahu Alay Alay Top Kola Koda Koda Am Allahu Alay Is Ram Al-A Kum Na Kum Shah Nah Ya Oke Nomor 6 Farah Bantu Spotlight Absen Nomor 6 Baik Bu Ayat Yang 72 Kan Ya Udahlah Yang Gali Juga Kowos Matauan Bisa Spotlight Diri Sendiri Gali Ayat Yang 73 Kan Oke Spotlight Diri Sendiri Bismillah Hirohman Hirohim Udah Spotlight Udah Ini udah Dispult Oh Udah Spotlight Oke Walain Asobakum Fadlum Minaw Loh Yak Upan Sayak Kulana Ka An Lam Tak Kumbay Nakum Wabay Nahum Awad Datu Ya Laitani Ya Laitani Kung Tum Ma Ahum Fa Fuz Fau Zang Azima Satu lagi Sampai Akhir Enak Soalnya Hayyuko Satu lagi Sayang Hayyuko Til Fisa Bilillah Lazi Nayyash Runal Hayyatat Dunya Hayyatat Hayyatat Dunya Wa Bil Akhirah Oke Ulang Hayyuko Til Fis Hab Lillahi Fayyuk Tal Aw Yag Lib Fas Fas Fayyuk Tihi Ajerang Azima Ulang Ulang dari Pasaufa Ini huruf Nun Bukan Yuk Pasaufan Tihi Ajerang Azima Oke Terima kasih Gali Sekarang tolong Spotlight Absen nomor 7 Silahkan Dia bisa Spotlight Sendiri Cantik Dari atas 66 Enggak Enggak Buk Buk Bisa dikecilin Kata Kak Anis Kalau buat belajar Boleh baca Baca Buat belajar Niatnya bukan Ini buat belajar Bukan buat membaca Al-Quran Tapi belajar Baca Al-Quran Ayat aja Masih Al-Quran 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 Maafu'aloo Al-Quran Ayat En-Quran Al-Quran Ayat Al-Quran Walau annahu alu maa yu'adhu nabihi lakana qaira lahum wa asyadda tasbita. Keren banget. Makasih Jiva sekarang spotlight yang nomor absen 8. Dia dua ayat ya. Enak banget pendek-pendek. Ayo Hakim, tiga ayat ya. Dari 67-69. 1, 2, 3. Pas marah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilalla atainahum illa bunajirun azimah. Wa lahadainahum siratan mustaqimah. Mamai yu'fi'illah wa rahmatullah wa ula'ika ma'al-lazina an'amahu wa'alaihim binan nabihina wa sidiqina wa shwada'i wa sholihi wa rasuna'ula'ika rufi'iqo. Oke, makasih. Oke, kohos Bu Erma, tolong lanjutin ke nomor kosong. Oh, Irwan. Come on. Silahkan, Irwan. Bismillahirrahmanirrahim. Bas malah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dua ayat ya. Ya, ibu alfadlu minallah wa khafa billahi alima. Ya, ayyuhal lazina amanu huzuh hidrakum. Fafiru. Fafiru. Ubati awyang firu jami'ah. Oke, terima kasih. Tolong spotlight nomor 10. Kalika kali ya? 10 ya? Ada nggak kalikanya? Kalau nggak ada langsung. Oh, terima kasih. Pinter. Silahkan. Audubillahimina shaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'in minkum la'an ala. Ada naknya. Wa'in namingkum dengung dikap. Wa'in namingkum la'am alayubati an'a. Wa'in asobat kum musibatun. Mbaknya pendek. Ulang dari Fain. Mbaknya pendek ya. Ada kanis ya? Wa'in asobat kum musibatun. Musibatun. Kola koda'an amawahu. Itu saya ambil apa? Ala'ya. Ala'ya. Iza'la'akun mu'ahu sahidah. Itu bukan mu' tapi ma'amu ulangnya dari kola ya. Kola koda'an amawahu alayya. Ada takjid di atas dia. Ala'ya. Iza'lam akum ma'ahun sahidah. Ayah pendek ma'ahum. Ma'ahum sahidah. Sahidah. Oke. Makasih Kak Lika. Bagus. Silahkan di... Ada Kak Anis. Kak Anisnya dijadikan co-host. Sudah datang belum? Belum ada ya? Ibu dengar suara siapa tadi? Kak Anis. Oh ini Kak Anis sudah datang. Sudah. Sudah dijadikan co-host ya? Belum. Belum? Belum. Bu Erma mau ngejadiin Kak Anisnya hilang lagi. Ada yang ngeliat Kak Anis? Bu Erma kok hilang? Oh ini ada di atas. Alhamdulillah. Kak Anis kita jadiin. Aduh, Anis. Parah Bu Erma. Nyari-nyari nama Kak Anis. Ilang lagi-ilang lagi. Nah ini di bawah lagi Kak Anisnya. Oh Kak Anisnya matiin itu. Nah jadiin host deh. Lanjutin nomor absen 11 sayang. Tolong jadiin itu. Tolong di spot like. Makasih ya Kak Lika. Biva nomor 11 siapa nih? Kaisan mukanya kayak Bimo tadi. Turunin dulu itunya laptopnya. Kaisan. Ganteng? Ya pakai HP Bu. Oh pakai HP ya. Udah liatin mukanya di HP. Lagi? Sudah. Tadi si Bimo kunciran. Kamu nggak kunciran tapi mukanya ibu pengen lihat. Kaisan turunin lagi dikit lagi. Ibu guru kangen. Sayang. Kaisan. Lagi matanya mana? Matanya deh aja. Matanya aja sampai mata. Lagi dikit lagi. Belon. Matanya mana? Kaisan. Matanya doang dikit. Satu lagi dikit lagi. Turun lagi dikit. Nah udah lagi deh. Sekarang Kaisan baca. Pakai bas malah ya ganteng. Bismillahirrohmanirrohim. Kalain nasabakum. Wadlun aku. Lana kalan lam takum. Layak bulan na. Bayin aku. Bayin aku. Kalau kamu nampu. Jangan dari bayin aku mulainya. Dari sebelumnya. Coba dari kaal. Langtakum bayin aku. Bayin aku. Bayin aku. Bayin aku. Langtakum bayin aku. Bayin aku. Bayin aku. Oh ya laytani. Ya. Iyanya panjang. Ada alip kecil di atas. Ya laytani. Ya laytani. Mulainya dari ya laytani. Ya laytani. Mulainya panjang. Mulainya panjang ada wawunya. Pulang dari fa'abu. Eh yang mana bu? Fa'abu. 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 za'abu. Fa'abu. Nah itu bagus. Makasih Kaisan. Sekarang yang nomor 12 di spotlight. like asisten ah udah tutup video baik kaisan Oh iya ayat baru sekarang ayat yang terakhir kenjaru bye ya ayat dunia bapak Satu lagi ya yang atas Masya'alaikum Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai. Sampai jumpa. Sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai. Sampai jumpa. Sampai. Sampai jumpa. Sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai, Sampai. Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa. Sampai. Sampai jumpa. 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 Ya, Mbak Putih bidang apa saja? Bidang apa? Bidang gambarnya delay Pak, terlambat. Bidang gak apa-apa, gak usah pakai gambar yang penting suaranya. Oke. Mau. Eh, kita apa? Bidang ekonomi. Tes. Bisa kan, ininya Biknya. Ya, bisa-bisa, silahkan. Iya, dengeran. Tadi suaranya kecil banget. Ya, udah. Yang termasuk teragaman ekonomi, bidang apa saja? Bidang agraris. Agraris, paritim. Perikanan, perdagangan. Tadi kan disuruh dicatat. Di buku juga ada. Bisa seolah dia gambarnya delay itu Pak, terlambat gitu. Oh gitu, delaynya. Jadi tiba-tiba, tiba-tiba hilang gambarnya. Oh gitu, yaudah terus. Kalau orang tua, si Silda tahu kerja di bidang apa? Dua-duanya pekerja atau tidak? Ibu doang. Ayah sih juga, tapi kalau adikah kerja. Pekerja di bidang apa, Ibu? Ibu kayaknya swasta, kayak perkantoran biasa gitu. Oh gitu ya, Pak. Jadi bira swasta gitu ya. Bira swasta sebuah termasuk bagian dari itu. Oke. Terima kasih, Ibu Silda ya. Bisa menyampaikan itu. Silakan berikutnya. Oh ini nggak bisa buatan, ini ya. Gambar kirik lagi. Yang berikutnya silakan, Jason. Jason. Ya, Pak. Ya. Silakan, Jason. Ya, terikir aja. Sebutkan bidang-bidang yang termasuk dalam keberagaman sosial apa, ekonomi. Agraris, perikanan, perdagangan, industri, pertambangan, dan pariwisata. Kalau boleh tahu, ayah ibu dua-duanya pekerja atau salah satu dan pekerja sebagai apa? Salah satu kerjanya di bidang asuransi. Asuransi. Ayah apa ibu? Ayah. Ayah. Ibu di rumah ngasuh, Jason. Ya. Baik. Terima kasih atas partisipasi yang terbiasa yang harus tahu. Kemudian Radinka, silakan. Spotlightnya nggak bisa ya. Radinka, silakan. Sebutkan jenis-jenis bidang keragaman ekonomi. Risata, ya. Orang tua, pekerja di bidang apa? Ya, baik. Ya, terima kasih. Berikutnya Alaina. Silakan Alaina. Silakan, sebutkan. Bidang industri, bidang perikanan, bidang pertambangan, bidang agraris, bidang maritim, bidang keuangan, dan lain-lain. Dan lain-lain. Orang tua dua-duanya pekerja atau salah satu dan pekerja di bidang apa? Salah satu. Salah satu. Siapa salah? Ayah yang itu ya? Iya. Kerja di bidang apa? Engineering. Engineering ya. Ya, siap. Baik. Makasih yang berikutnya. Silakan. Nama ini. Nomor absen. 16, Muhammad Raffi, Naofal Pratama. Halo. Ya, Pak. Silakan. Bidang-bidang keragaman ekonomi. Tiga bidang keragaman ekonomi. Iya. Keragaman ekonomi termasuk dalam kegiatan apa saja? Agraris. Tidak, Pak. Terlalu. Ya. Tadi buku juga ada. Tadi udah ditayangkan. Udah disebutin. Tiga bidang ekonomi, ya? Iya. Enggak. Ada enam justru. Yang kamu ingat apa saja? Coba. Kegiatan agraris, kegiatan perikanan. Coba lagi. Kegiatan ekonomi. Ya. Yang termasuk dalam kegiatan ekonomi. Keragaman kegiatan ekonomi itu meliputi apa saja? Kegiatan agraris, perikanan. Apa lagi? Kegiatan informasi. Industri, terus? Dia terkonsumsi. Nah, itu mah bagian. Yang berikutnya, di keluarga, dua-duanya bekerja orang tua atau salah satu dan bekerja sebagai apa? Kenapa? Caranya kurang kayak... Ya, baik-baik. Siap, siap. Udah, enggak apa-apa. Cukup. Berikutnya, galih. Silahkan galih. Silahkan sebutkan kegiatan-kegiatan yang termasuk keragaman kegiatan ekonomi. Kegiatan agraris, kegiatan perikanan, kegiatan industri, kegiatan pariwisata, kegiatan perdagangan, kegiatan pertambangan. Iya, bagus. Jadi, udah siap berarti. Orang tua, kerja di bidang apa? Sebagai apa? Ayah, bidang transportasi. Transportasi. Ibu, kerja juga apa di rumah? Kerja juga. Kerja juga. Dua-duanya berarti ya. Insya Allah lebih sejahtera dua-duanya bekerja. Baik, makasih galih. Yang berikutnya, silahkan. Irwan, ini ketua kelas kita katanya, Irwan ya? Silahkan, Irwan. Silahkan. Sebutkan kegiatan-kegiatan termasuk bidang ekonomi. Kegiatan agraris, kegiatan perikanan, kegiatan perdagangan, kegiatan industri, kegiatan pertambangan, kegiatan cariwisata. Baik, orang tua, kerja di bidang apa? Siapa saja yang bekerja? Mama di bidang keuangan. Keuangan. Ayah? Gak tahu, nanya yang penting ada. Baik, terima kasih. Yang berikutnya, Wina. Wina, silahkan Wina. Sebutkan kegiatan-kegiatan bidang ekonomi. Kegiatan agraris, kegiatan perikanan, kegiatan perdagangan, kegiatan industri, kegiatan pertambangan, sama kegiatan pariwisata. Kalau orang tua, apa yang tahu? Mama sebagai guru. Kalau ayah, kerja di mana, Vin? Kalau ibu kan sebagai guru ya, pendidikan ya? Kalau ayah? Kalau ayah juga, di bidang pendidikan juga. Oh, pendidikan juga. Guru apa dosen? Guru. Oh, dari guru juga. Baik, terima kasih. Dua-duanya, anaknya Pak dan ibu guru. Baik, Radit. Kamu sudah siap dari tadi. Silahkan, Radit. Sebutkan kegiatan-kegiatan yang termasuk kegiatan ekonomi. Kegiatan apa saja? Kegiatan agraris, kegiatan perikanan. Kegiatan perdagangan, kegiatan industri, kegiatan pertambangan, dan kegiatan pariwisata. Orang tua kerja di bidang apa? Perdagangan. Perdagangan, bisnis itu ya. Bisnis is bisnis. Baik, terima kasih. Yang berikutnya, silakan Nayla. Nih, sudah siap dari tadi kayaknya Nayla. Silakan, Nay. Nayla, nomor 18. Silakan. Kegiatan di bidang ekonomi itu meliputi apa saja? Bidang perdagangan, bidang agraris, bidang perikanan, bidang industri, bidang pertambangan, dan bidang pariwisata. Ya, baik. Orang tua bekerja sebagai apa? Polisi, atau dokter, atau tentara? Di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan juga ya, guru atau dosen gitu ya. Baik, terima kasih yang berikutnya. Siapa? Saya mau apa? Saya mau apa? Siapa? Nomor berapa? 12. Silakan, Ken Jaro. Silakan, Ken Jaro. Yang pertama, kegiatan agraris, perikanan, perdagangan, industri, pertambangan, pariwisata, peruangan, mautim. Orang tua bekerja sebagai apa? Di bidang perkantoran. Perkantoran, maksudnya kantor sebagai apa? Sebagai polisi, sebagai direktur, atau sebagai apa? IT. Oh, di bidang IT gitu ya. Baik, berikutnya. Nomor apa yang 10? Kak Lisa. Silakan. Kegiatan-kegiatan bidang ekonomi. Bidang agraris, perikanan, perdagangan, industri, pertambangan, pariwisata, maritim. Orang tua, profesinya sebagai apa, Win? Mama dosen, papa beri polisi. Jadi bidang kepolisian dan bidang pendidikan gitu ya. Baik, luar biasa. Yang berikutnya, siapa yang akan duluan sebelum ditunjuk? Saya, Pak. Nomor absen berapa? Absen lima. Siakan, ya nomor absen lima berarti Farah. Silakan, Ras. Iya. Ada perbidangan agraris, perikanan, perdagangan, industri, pertambangan, dan pariwisata. Tuhan Allah. Orang tua perpormasi sebagai? Dua-duanya jadi pekerja swasta. Pekerja swasta. Ya, ini beraswastawan berarti ya. Ya, baik. Yang lainnya sebelum ditunjuk, silakan. Nah, iya. Siapa? Siti Fitriani ya? Eh? Oke. Silakan, Siti Fitriani. Sebutkan kegiatan-kegiatan bidang ekonomi. Bidang agraris, pertambangan, agraris, perdagangan, perikanan, pariwisata, industri, pertambangan. Tidak, pertambangan. Orang tua, provisinya sebagai apa? Kerjanya? Kalau mama rumah tangga, kalau papa kantor. Kantor. Aduh, sesenang kalau ibunya ibu rumah tangga setiap saat ketemu mama di rumah. Apalagi sedang WFH kayak gini, ya. Oke, yang berikutnya silakan. Siapa lagi? Saya, Pak. Silakan. Nomor absen 20, ya? Nisren. Iya. Silakan, Nisren. Sebutkan kegiatan-kegiatan bidang ekonomi. Kegiatan agraris, kegiatan perikanan, kegiatan perdagangan, kegiatan industri, kegiatan pertambangan, kegiatan pariwisata. Orang tua, provisinya sebagai? Di bidang pertambangan. Pertambangan juga. Silakan tolong untuk yang PPKN Luring kemarin dibuka lagi, kerjakan latihannya ya, soalnya nilainya belum masuk. Ya, baik. Makasih, Nisren. Yang berikutnya silakan sebelum dipanggil. Ada lagi yang mau mengacungkan diri dulu? Silakan. Kalau belum, Faiz Rino. Silakan, Faiz. Faiz, silakan, Faiz. Ya. Dia sebutkan kegiatan-kegiatan bidang ekonomi. Kegiatan pariwisata, perikanan, agraris, aritim, pertambangan, kan? Ya, betul. Terus pertambangan. Terus apa lagi ya? Ya. Lain-lain. Ya. Orang tua, perprofesi sebagai apa orang tua? Bapak, udah pensil lagi, tapi sebelumnya di pegadaian kerjanya. Oh, ya. Bidang pegadaian. Terus mama, itu apa, mama swasta. Bapak, swasta. Baik, terima kasih. Faiz, Rino. Berikutnya, Kesha. Silakan, Kesha. Ya, silakan. Sebutkan kegiatan-kegiatan bidang ekonomi. Kegiatan agraris, kegiatan perikanan, kegiatan perdagangan, kegiatan industri, kegiatan pertambangan, kegiatan pariwisata. Ya, baik. Orang tua, perprofesi sebagai apa, Kesha? Bapak, bidang keuangan, mama PNS. Mama PNS, itu ya. Baik, harus tahu masalahnya kan harus. Oke, terima kasih. Berikutnya, siapa yang belum? Silakan, yang berikutnya, Magali. Silakan, Magali. Ini keberagaman ekonomi dulu. Ya, boleh. Ya, kegiatan ekonomi dulu. Kegiatan agraris, kegiatan perikanan, kegiatan perdagangan, kegiatan industri, kegiatan pertambangan. Kegiatan perikanan, kegiatan perikanan, kegiatan perikanan, kegiatan perikanan, kegiatan perikanan, kegiatan perikanan, kegiatan perikanan. Kalau tahu, orang tua, dia sebagai apa? Orang tuaku sih, pada kerjalanan, pada perbankan. Perbankan, berarti bidang keuangan, ya. Keuangan. Baik, terima kasih. Berikutnya, nomor 17. Navila, silakan, Navila. Agraris, perikanan, perdagangan, industri, pertambangan, pariwisata. Orang tua, berapa masih sebagai? Dua-duanya di bidang pendidikan. Dua-duanya di bidang pendidikan. Dan pokoknya guru atau dosen, gitu ya. Baik, yang berikutnya, Faras, sudah belum? Faras, nomor lima. Udah, Pak, tadi. Yang belum, siapa ini? Atalah, sudah belum? Atalah. Nomor absen dua, silakan, Atalah. Sayangku, silakan. Sebutkan, sebutkan kegiatan-kegiatan bidang ekonomi. Atalah. Diaktifkan mikrofonnya. Atalah. Ya, silakan. Halo. Atalah. Eh, nggak nyaut-nyaut. Lanjut, hakim, ada nggak hakim, nomor delapan? Hakim. Ya, Pak. Silakan. Sebutkan kegiatan-kegiatan bidang ekonomi. Kegiatan agraris, kegiatan perikanan, kegiatan perdagangan, kegiatan industri, kegiatan pertambangan, kegiatan pahit. Nah, ya, orang tua, kita di mana, orang tua? Nggak tahu, ya? Pokoknya, tahu-tahu, pulang bawa duit. Baik, cukup, kalau nggak iya. Kemudian, Kaisa, nomor absen 11, ada? Absen 11? Ada, Pak. Ya, silakan, Kaisan. Ada, Pak. Bukan kegiatan-kegiatan bidang ekonomi. Kegiatan industri, kegiatan agraris, kegiatan perikanan, kegiatan perdagangan, kegiatan pertambangan. Ayo, orang tua, kerja di bidang. Tahu nggak? Kantor. Kantor, pokoknya kantoran gitu ya. Baik, nomor 15. Mamat Rafi Aulia, ada nomor 15? Ada? Nomor 15? Nomor 16, Mamat Rafi Naofal Pratama. Ini, Kaisa, ada, Kaisa, nomor 19. Pak. Oh, iya, nomor 16. Iya, nomor 16, siap. Bukan, sebutkan, sebutkan, kegiatan-kegiatan bidang ekonomi. Bidang perawih hata. Ya. Tarwi Sata, agraris, perekonomian. Iya, pertambangan, perekonomian terus? Bapak pertambangan. Iya, orang tua kerja di bidang. Orang tua. Aduh. Tahu ya? Jangan nanya-nanya. Oke, cukup. Makasih. Atala, udah buka dulu. Silahkan, Atala. Kegiatan-kegiatan bidang ekonomi. Suaranya kagak bisa. Oh, begitu. Oke, lah. Cukup ya yang berikut. Omar, ada ke Omar? Gak kelihatan dari tadi, ya? Raisya Magani, ada, Raisya? Rania Alicia Salmariska, ada? Baik, atau pengen tanya siapa yang belum menyampaikan tadi? Yang hadir di sini? Sudah semua ya? Baik, enak-enak sekalian. Waktu sudah merambat semakin siang. Dan rasa-rasanya sudah cukup lelah kita berada di layar kaca. Mungkin kita akan segera sudahi. Sekali lagi, disampaikan bahwa di antara keragaman ekonomi yang ada di masyarakat Indonesia, itu meliputi bidang-bidang kegiatan pertanian atau agraris, kemudian bidang perikanan, baik perikanan darat, air tawar, maupun air laut, bidang perdagangan, mungkin ada juga jasa, industri, pertambangan, pariwisata, dan lain sebagainya. Nah, seperti apa detail-detail penjelasan-penjelasan tentang masing-masing bidang tadi? Silakan kalian nanti sambil relax dibaca bukunya di halaman 91 sampai halaman 99. Akan ketemu di sana dan insya Allah tidak terlalu sulit untuk kalian pahami. Tutup ya, barangkali ada yang mau ditanyakan, disilakan. Ada yang mau bertanya? Ya, intinya kalian nanti sambil relax dibaca bukunya. Dan kalau nggak salah di bulan Februari awal juga sudah ada jadwal PH1 gitu ya, padahal baru dua kali pertemuan sudah mau PH. Artinya, kalian sudah hampir tamat sebenarnya sekolah di MP pembangunan itu. Karena di semester dua itu waktu begitu cepat, apalagi kita BDR, PJJ, belajarnya dari rumah, nggak pernah ketemu, tahu-tahu, eh sudah mau lulus, sudah mau sanawiyah atas MP nantinya. Oleh karena itu menjadi penting, untuk setiap kali kegiatan pembelajaran kalian fokus dan ikuti dan juga pemerintah dari guru dan sebagainya. Jadi sekali lagi, selanjutnya nanti silakan kalian baca-baca bukunya. Yang tadi Pak yang sebutkan belum mengerjakan latihan PPKN saat luring, yaitu nomor absen 3, Bimo, nomor absen 20, Nisren, nomor absen 21, Omar, nomor absen 2, Fatra Isha, dan nomor absen 27, Wina ya. Nanti silakan dibuka lagi site luringnya, kemudian dikerjakan yang PPKN. Yuna ya, dibuka ya, dibuka lagi ya. Di scroll ke atas, nanti dibuka yang latihan PPKN. Yang terakhir, karena ini situasi kita masih pada era pandemi COVID-19, sehingga tidak pernah bosan-bosan untuk kalian memperhatikan agar ingat pesan ibu, menempatkan protokol kesehatan, Pak yang sering-sering cuci tangan. Dan yang paling penting, hanya diri kalianlah yang bisa menangkal paparan COVID-19 dengan lebih waspada dan berhati-hati. Salam sehat untuk kita semuanya. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mari sama-sama kita akhirnya dengan mengucap Alhamdulillah bersama-sama. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di pertemuan hari... Selamat beristirahat. Sehat, PPKN ketemu. Hari apa lagi? Air. Oh iya, hari Selasa. Sekian, mohon maaf. Apabila ada alia kurangan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 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 Alhamdulillah